Halo Sobat TPFX, kembali bersama saya Amelia Yasmin yang akan memberikan berbagai informasi penting yang dikemas secara eklusif dalam program Weekly Forecast TPFX. Data penting minggu ini diawali oleh negara kangguru yaitu Australia yang akan merilis data consumer confidence yang diperkirakan ada kenaikan dari 78,5 menjadi 79,1. Sedangkan data business confidence yang diperkirakan turun dari 6,0 menjadi 5,0. Dan di hari yang sama negara Inggris akan merilis data employment rate atau tingkat pengangguran yang diperkirakan angka meningkat dari 3,7% menjadi 3,8%. Sedangkan employment change atau tingkat pekerja yang diperkirakan akan mengalami penurunan dari 74,000 pekerja turun menjadi 36,000 pekerja. Dan di hari yang sama US akan merilis data CPI atau Consumer Price Index yang diperkirakan akan mengalami sedikit penurunan dari 6,4% menjadi 6,2%. Di hari Rabu nanti US akan merilis data penting lainnya yaitu laporan data retail sales yang diperkirakan akan mengalami penurunan dari 3,0% menjadi 0,2%. Yang kemudian diiringi oleh data PPI atau Producer Price Index yang akan mengalami penurunan dari 0,7% menjadi 0,3%. Di hari Kamis nanti akan rilis data penting dari US yaitu building permit atau izin pembangunan yang diperkirakan akan ada sedikit kenaikan dari 1,339 juta menjadi 1,350 juta. Dan di hari yang sama data penting lainnya datang dari Uni Eropa yaitu SCB Interest Rate yang diperkirakan tidak berubah yaitu 3,00%. Di hari Jumat nanti Uni Eropa juga akan melaporkan data CPI-nya yang diperkirakan tidak mengalami perubahan yaitu di level 8,5%. Itulah Wiki Forecast minggu ini. Semoga dapat membantu Anda dalam mengambil keputusan. Salam Trader. Terima kasih telah menonton!